dan sesungguhnya orang yang berilmu itu akan dimintakan ampun oleh yang di langit dan yang di bumi jadi orang-orang yang belajar ilmu agama orang yang alim berilmu itu akan dimintakan ampun oleh yang di langit dan yang di bumi itu keutamaan untuk belajar ilmu agama hatta sampai pun al-hitanu filma ikan-ikan yang ada di dalam air pun itu akan mendoakan maka ini satu keutamaan yang dijelaskan oleh Nabi SAW keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah itu seperti keutamaan seperti cahaya terangnya bulan dengan kumpulan bintang-bintang lebih terang mana? bulan maka lebih utama orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah loh kok bisa? karena ada orang yang beribadah tanpa ilmu maka syaitan itu lebih takut orang yang berilmu yang sedang tidur dibandingkan ahli ibadah yang sedang beribadah jadi syaitan itu lebih takut dengan ahli ilmu orang yang berilmu yang sedang tidur dibandingkan ahli ibadah yang sedang ibadah kenapa? karena ahli ilmu yang sedang tidur dia tidur dengan cara yang benar berdoa dengan cara yang benar sehingga mendapatkan perlindungan dari Allah SWT sementara ahli ibadah yang tidak belajar ilmu itu mengundang murka dari Allah SWT maka diantara sebab kemurkaan Allah itu kita beramal tanpa ilmu maka bisa jadi kita beribadah tetapi disitu setannya tidak takut karena ibadah yang kita kerjakan tidak sesuai tuntunan Rasulullah SAW maka penting bagi kita untuk beribadah sesuai tuntunan Rasulullah SAW agar kita menjadi ahli ibadah tapi yang berilmu bukan sekedar ahli ibadah tapi tanpa ilmu karena itu Imam Ibn Kathir ketika menjelaskan surat Al-Fatihah yang pertama ada Al-Mabdub ada Abdolin ada An'amta Alayhim siapakah yang An'amta Alayhim yang Allah beri nikmat orang yang berilmu dan beramal itu orang yang Allah beri nikmat diantara mereka adalah para nabi, para siditin, para syuhada, dan para solihin siapakah Al-Mabdub? gairi Al-Mabdub bukan yang dimurkai siapakah yang dimurkai? yang dimurkai disini adalah orang yang berilmu tapi tidak beramal sudah tahu kalau korupsi itu tidak boleh tapi masih korupsi kira-kira orang yang korupsi itu sudah tahu belum ilmunya kalau korupsi tidak boleh? sudah tahu tapi kenapa masih korupsi? gurih kok enak gurih bareng? maka dimurkai oleh Allah karena sudah tahu ilmunya tapi kenapa dia melanggar ilmu yang dimiliki yang ketiga adalah Abdullin orang-orang yang tersesat siapakah Abdullin? menurut Imam Ibn Kathir Abdullin adalah orang yang mereka beramal tanpa ilmu maka inilah ahli ibadah yang tidak ditakuti oleh syaitan maka Bapak Ibu orang yang berilmu itu lebih utama daripada orang yang beribadah tetapi orang yang berilmu yang dimaksud adalah Bapak Ibu yang berbahagia orang yang berilmu yang beribadah dan orang yang beribadah yang dimaksud orang beribadah tanpa ilmu maka ahli ilmu lebih utama daripada ahli ibadah maka Bapak Ibu-Ibu yang berbahagia yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala penting bagi kita untuk senantiasa meningkatkan kapasitas keilmuan kita agar dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati